Intro Halo sahabat korean hits, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Dalam video ini, Mimin akan membahas sejarah singkat dari salah satu pangeran dalam drama Scarlet Hetrio. Bagi penggemar drama tersebut, tentunya tidak asing lagi dengan sosok pangeran Wang Eun yang diperankan oleh Baekhyun Ekso. Dalam drama, pangeran Wang Eun digambarkan sebagai sosok pangeran dengan kepribadian yang manja kekanakan-kanakan sekaligus mengemaskan. Lalu, bagaimanakah sosok pangeran Wang Eun berdasarkan sejarah aslinya? Simak selengkapnya dalam video ini. Berbeda dengan drama, nama lahir pangeran ke-10 tidak diketahui. Ia lebih dikenal dengan nama kuilnya yaitu Guang Juwon yang memiliki arti pangeran dari Guang Ju. Pangeran Guang Juwon adalah putera Raja Tae Jo dari istri ke-16nya, yaitu Selir So Guang Ju. Pemberian nama Guang Juwon sendiri tak lain karena dirinya merupakan putera pertama Raja Tae Jo dari daerah Guang Ju, di mana ibunya merupakan puteri dari Wang Gyu, seorang bangsawan paling berpengaruh di Guang Ju. Tahun kelahirannya pun tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan ia lahir antara tahun 936 sampai tahun 937 setelah Raja Tae Jo berhasil menaklukkan daerah Guang Ju. Selain menjadi pangeran pertama dari Guang Ju, ia juga sebenarnya memiliki dukungan politik yang kuat, di mana kakeknya dari pihak ibu yaitu Wang Gyu adalah seorang bangsawan tinggi di Guang Ju. Ia juga merupakan mertua dari Raja Tae Jo untuk dua putrinya. Diketahui, Raja Tae Jo menikahi dua puteri Wang Gyu, yaitu Selir Guang Ju dan Selir So Guang Ju, yang tak lain adalah ibu dari pangeran Guang Juwon. Selain itu, Wang Gyu juga menikahkan seorang putrinya dengan putra dari Raja Tae Jo, yaitu Pangeran Wang Mu, sehingga ia menjadi mertua untuk Raja Tae Jo sekaligus mertua untuk Pangeran Wang Mu. Hal tersebut semakin menambah kerumitan hubungan kekerabatan keluarga Raja Tae Jo, namun juga membuat posisi pangeran Guang Juwon di istana semakin kuat. Sebenarnya, tidak ada catatan sejarah yang merinci tentang kehidupan pangeran Guang Juwon. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan ia meninggal di usia yang masih sangat muda. Bahkan, dalam kitab Goriosa, sejarah tentang pangeran Guang Juwon ditutup dengan catatan yang mengatakan bahwa tidak diketahui bagaimana ia meninggal. Namun, kuat dugaan Pangeran Guang Juwon turut dieksekusi karena pemberontakan yang dilakukan oleh kakeknya pada tahun 945. Peristiwa pemberontakan tersebut berawal dari kematian Raja Tae Jo. Setelah Raja Tae Jo meninggal, tahta dilanjutkan oleh Pangeran Wang Mu, yang kemudian dikenal sebagai Raja Hye Jong. Sepeninggal Raja Tae Jo, terjadi pertikaian antara putra-putra Raja Tae Jo dalam memperubutkan kekuasaan, terutama Pangeran Wang Yu dan Wang So. Selain itu, Wang Yu yang juga mertua dari Raja Hye Jong, memiliki ambisi besar untuk menjadikan cucunya sebagai penerus tahta, walaupun pada kenyataannya, sang cucu sangat jauh dari suksesi tahta. Wang Yu kemudian mengetahui rencana Pangeran Wang Yu dan Wang So yang ingin merebut kekuasaan. Mengetahui hal tersebut, Wang Yu melihat peluang cucunya untuk menjadi penerus tahta semakin kecil. Ia kemudian memberitahukan rencana Wang Yu dan Wang So kepada Raja Hye Jong. Namun, Raja Hye Jong tidak melakukan tindakan apapun karena ia yakin bahwa adiknya tersebut tidak akan melakukan pemberontakan. Bahkan, Raja Hye Jong menikahkan putrinya dengan Pangeran Wang So untuk mempererat kekerabatan. Selain itu, ia juga mempercayakan beberapa tugas negara kepada Pangeran Wang So. Kedekatan Raja Hye Jong dengan adik-adiknya tersebut membuat Wang Yu kesal. Dan kemudian merencanakan pemberontakan untuk merebut tahta dan menempatkan cucunya yaitu Pangeran Guang Juwon sebagai raja. Pada tahun 945, tahun kedua Raja Hye Jong berkuasa, kakek Pangeran Guang Juwon mengirim pembunuh ke kediaman Raja Hye Jong. Namun, Raja Hye Jong berhasil selamat. Setelah kejadian tersebut, Raja Hye Jong memilih untuk tidak melakukan penyelidikan. Meskipun Raja Hye Jong sebenarnya tahu betul siapa dalang dari kejadian tersebut. Namun, ia memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun. Beberapa waktu setelah kejadian pembunuhan pertama, di malam ketika Raja Hye Jong sedang tidak sehat, Wang Yu kembali melakukan pemberontakan. Namun, berkat ramalan dari Choi Ji Mong, Raja berpindah ke istana yang lain sebelum kelompok pembunuh yang dipimpin oleh Wang Yu sampai ke istana, dan Raja Hye Jong kembali selamat. Raja Hye Jong yang telah lama terbaring sakit, akhirnya meninggal, dan Pangeran Wang Yu naik tahta menggantikan Raja Hye Jong. Wang Yu yang gagal membunuh Raja Hye Jong kemudian merencanakan pemberontakan saat Pangeran Wang Yu naik tahta. Namun, Pangeran Wang Yu telah mengetahui tindakan Wang Yu sebelumnya. Ia kemudian meminta bantuan dari Wang Sikryum untuk mencegah pergerakan pasukan Wang Yu. Pada akhirnya, pasukan Wang Yu berhasil ditekan oleh pasukan Wang Yu dan Wang Sikryum, sehingga pemberontakan berhasil digagalkan. Wang Yu kemudian diasingkan ke Gapkot atau yang sekarang dikenal dengan Pulau Ganghua. Kemudian, ia dieksekusi beserta 300 orang pasukannya. Diduga, Pangeran Guang Juwon turut dieksekusi dalam insiden tersebut dan dicap sebagai pengkhianat. Tak hanya itu, seluruh keluarga Pangeran Guang Juwon pun turut dihabisi termasuk ibu dan bibinya. Namun, terdapat spekulasi yang mengatakan bahwa ibu dan bibinya hanya diasingkan, mengingat statusnya sebagai istri dari mendiang Raja Taejo. Sementara itu, sejarawan Kim Changhyun dalam bukunya The Empire of Guangjong memperkirakan bahwa Pangeran Guang Juwon dieksekusi oleh kedua saudaranya yaitu Wang Yu dan Wang So, yang mencap kakeknya sebagai pengkhianat. Karena diakini jika sang kakek dicap sebagai pengkhianat dan dieksekusi, maka Pangeran Guang Juwon pun akan mengalami nasib yang sama. Terkait insiden pemberontakan yang dilakukan kakek Pangeran Guang Juwon tersebut, beberapa sejarawan memiliki pendapat yang berbeda. Dimana terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Pangeran Wang Yu dan Wang Sikryum dengan sengaja menyalahkan Wang Yu atas pemberontakan tersebut untuk mengambil alih kekuasaan. Pendapat ini muncul karena adanya anggapan bahwa niat Wang Yu untuk menempatkan cucunya sebagai penerus tahta sangatlah tidak realistis, karena Pangeran Guang Juwon berada jauh dari suksesi tahta. Selain itu, fakta bahwa orang yang akan mendapatkan manfaat dari kematian Raja Hyejong bukan Wang Yu ataupun Pangeran Guang Juwon, melainkan Pangeran Wang Yu yang berada di urutan kedua suksesi tahta, ditambah dengan berbagai faktor seperti banyaknya bangsawan yang akan melawan dan menentang Pangeran Guang Juwon jika ia naik tahta. Kemungkinan besar niat Wang Yu untuk mengangkat cucunya sebagai penerus tahta hanyalah alasan yang terpaksa digunakan oleh Kubu Wang Yu dan Wang Sikryum untuk membunuh Wang Yu, sekaligus menghilangkan pengaruh mertua kerajaan di pemerintahan. Pangeran Guang Juwon meninggal di usia yang masih sangat muda, bahkan sebelum ia menikah. Kemungkinan ia meninggal di usia sekitar 8 tahun. Karakter manja dan kekanakan-kanakan dalam drama, kemungkinan untuk menggambarkan Pangeran Guang Juwon yang saat itu masih berusia sangat belia. Ia kemudian dimakamkan tanpa nama karena dicap sebagai pengkhianat. Nah itu dia sejarah singkat dari Pangeran Guang Juwon yang diperankan oleh Baekhyun Ekso dalam drama Scarlet Heart Trio. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.